Selamat datang di SMK IT Nurul Huda Cianjur, Sekolah Menengah Kejuruan yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan RT01 RW21, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. SMK IT Nurul Huda merupakan sekolah kejuruan yang berdiri pada tahun 2012 dan berstatus sekolah swasta di bawah naungan Yayasan Nurul Huda Cianjur. SMK IT Nurul Huda memiliki satu jurusan yaitu TKJ yang merupakan Teknik Komputer dan Jaringan. Teknik Komputer dan Jaringan mempelajari tentang administrasi infrastruktur jaringan, administrasi sistem jaringan, teknologi layanan jaringan, dan mempelajari tentang penginstalan maupun perakitan komputer. Memiliki visi dan misi yaitu berkarakter, berilmu, dan berkepetensi di bidang agama dan umum. Menanamkan kedisiplinan, keimanan, dan ketakuan kepada Allah SWT. Mereka melaksanakan proses belajar dengan meninggikan karakter di bidang pendidikan. Mengembangkan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan pembelajaran. Mengembangkan jiwa kepemimpinan dan disiplin. Mengembangkan hubungan sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri secara sinergi. Membina siswa dalam bidang non-akademis melalui ekstrakulikuler. Mengembangkan SMK menjadi SMK yang mandiri. Selain mempunyai visi misi, SMK Ipin Ruluda memiliki program-program sekolah. Di antaranya, BKK atau Bursa Kerja Usus yang merupakan sebuah lembaga yang dibentuk di sekolah menengah kejuruan, baik negeri maupun swasta, sebagai unit pelaksanaan yang memberikan pelayanan dan informasi seperti loongan pekerjaan, pelaksanaan pemasaran, penyeluruan, dan penempatan benaga kerja. SMK Ipin Ruluda merupakan lembaga pendidikan, buah SMK Ipin Ruluda yang merupakan sistem pendidikan berbasis bersantren yang dimana siswa-siswanya disediakan pesitas asalma dan guru-gurunya juga semuanya di asalma. Membunyai siswa pendidikan sekolah yang menampung semua siswa-siswanya juga di asalma. Demikian. Bisnis center ini merupakan wadah untuk siswa berwirausaha, berwirausaha seperti berjualan atau menerima layanan biasa. Jadi di sekolah ini setiap siswa diwajibkan untuk berwirausaha. Sekolah ini bertujuan untuk mencetak wirausaha-wirausaha muda. PKL atau praktek kerja lapangan adalah salah satu kegiatan yang ada di bidang akademis. Kegiatan siswa untuk mendapatkan pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja yang sebenarnya. PKL memiliki tujuan yang sangat penting untuk perkembangan seorang pelajar. Untuk mengasah kemampuan, keilampuannya, dan mengasah skill dengan lebih maksimal. Mabit adalah salah satu sarana terbiah yang artinya bermalam untuk membangun dan membina ruih. Membiasakan fisik untuk berkibadah, khususnya shalat, tahajud, jikir, pembacaan Al-Quran. Mabit mengarahkan para siswa untuk melaksanakan satu perkiakan, baik secara teorik maupun praktek. Tujuan-nya sama seperti awal mengadakan istagosan. Yaitu memohon sama Allah untuk dimudahkan segala urusan, terutama dalam pembelajaran. Hukum dikenal kita, kuliah di dunia merupakan keduaan yang dikembangkan secara singkat. Kepala ini adalah metode yang tepat untuk mengubah melaksanakan orang lain dengan membalikan institusi seceramat dan motivasi kepada orang lain dengan membalikan tujuan dan makanan yang berdalam. Tentunya bimbingan dan konser itu merupakan suatu pembelajaran pendidikan bagaimana seorang konser atau guru BK memberikan pendampingan kepada siswa dan siswi yang membutuhkan pengarahkan. Seperti apa? Sebetulnya yang datang ke guru BK itu bukan hanya anak-anak yang bermasalah saja, tetapi bagaimana ketika dia ingin menunjukkan studi, bisa ingin perguruan tinggi, bagaimana anak-anak menemukan minat dan bangatnya untuk masyarakat depannya. Alhamdulillah, SMKT mempunyai jurusan teknikal pekerjaan yang insya Allah akan melakukan uji kompetensi teknis dan lang teknis apabila nanti peserta ini akan dites sesuai kemampuannya, terlebih dari itu peserta akan dites mengenai kemampuan secara tertulis maupun praktis. Ini peserta yang bisa saya sampaikan, dan semoga hasil dari uji kompetensi dapat berpengaruh terhadap masa depan dari siswa. Selain meningkatkan kompetensi dalam bidang akademis, siswa-siswi SMK IT Nurul Huda dapat mengembangkan kompetensinya dalam bidang ekstrakulikuler dan non-akademis. Selama saya menjabat sebagai wakil ketua OSIS, saya mendapatkan banyak manfaat. Salah satunya yaitu mengembangkan jiwa kepemimpinan, meningkatkan rasa percaya diri, dan memperluas jaringan pertemanan. Maka dari itu, mari kita kembangkan melalui organisasi sekolah. Satyaku ku dharmakan, dharmaku ku bangkikan. Salam Pramuka. Mengikuti ekstrakulikuler Pramuka, mengajarkan saya cara menjaga diri, mandiri, dan membantu meningkatkan rasa kepedulian antar sesama. Mari kembangkan diri dengan mengikuti Pramuka. Saya sebagai mata PMR banyak mendapatkan manfaatnya, yaitu bisa mengobati diri saya sendirikan orang lain, menjaga pua hidup sehat dan muta hidup. Kadang itu, ayo menjadi orang yang berguna dengan keterampilan pertolongan pertama. Saat mengikuti ekstrakulikuler Pramuka, saya dapat menambah wawasan kebangsaan dan memuptiwa nasionalisme. Lalu saya dapat meningkatkan keterampilan dan membuat saya lebih disiplin. Jadi ayo bergabung dengan persatuan Pas Kibra Nurul Huda. Ikuti ekstrakulikuler membuat saya menolong prestasi akademik, membuat pertumbuhan fisik saya menjadi lebih baik, meningkatkan kemampuan keterampilan saya menjadi lebih baik. Jadi ayo kembangkan kemampuan anak akademikmu dengan ikuti ekstrakulik Nurul Huda. Dengan mengikuti eskulikuler ini, menjadikan siswa menjadi lebih sadar dan paham akan kerapihan dan disiplinan dalam pertumbuhan, terutama pada rambut. Dan eskulikuler ini juga dapat menjadi peluang usaha di masa yang akan datang. Putsal adalah salah satu aktivitas olahraga yang banyak manfaatnya. Salah satunya bisa membakar kalori dan lemak di tubuh dengan efektif. Eskulputsal juga dapat meningkatkan keterampilan motorik, keseimbangan, koordinasi, dan dapat belajar untuk bekerja sobat dengan tipu. KDK adalah hafalan tentang ajaran-ajaran agama Islam yang mempunyai pengaruh usaha terhadap ilmuwan seseorang. Dengan pengaruh dapat mempertarangkan pengenaman dan pengembangan kemikiran secara lebih bas. Ayah rekatkan hafalan kalian dengan hafalan teruas kewagaman. Eskul perubahan usaha memberikan pengalaman praktis bagi esok karena memiliki potensi dalam menganalisa pencipta peluang usaha dan meningkatkan kemampuan layar kerja yang dapat berguna di masa yang akan datang. Memiliki sekolah yang tepat adalah harapan semua anak. Pemakan dari itu, bersebelah SMKI Tendul Muda untuk membangun masa depan yang cerah.